ini awan apa garwani ini ngirim makan siang, kalau kutu ini maksi makan siang, kirim ini dahar tenggalengan itu melok atau merikunya, tenggalengan itu sego sambal taruh gereh ikan kering aku lagi terpaksa melok banyak orang kutu biasa makan sampel ayam ngomong ini ini galengan anggap darurat makan sampai sambal sampai gerai waih aja boleh, maka aku nyawang Pak Jayak makan ini masya Allah orang kutu ini ngomong 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 berarti 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 alhamdulillah alhamdulillah berarti terus lelap cedal tidak berarti 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 terus aku berarti di Jakarta di traktir di restoran yang jeneng itu berarti ini apa wacanannya huruf mati ngomong kalau di di gedobo ini nanti Pak Jayak bolehlah makan apa saja tapi saya spesial sudah pesankan daging khas daging khas apa lah sapi ini ada daging khas yang dikirim dari Amerika jadi saya pesannya sudah kemarin jadi nanti ini sudah datang kita akan makan itu wah ini aku makan daging sapi Amerika biasanya Pak Kempleng itu di restoran ini waduh Masya Allah wabih ini terus pelayan ini buku album album pengantin nanya di sini menu makan itu wabih tapi kalau orang ini apa 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 sampai saya ikut bapak saja saya tidak mudah saya ini bahasa ini bahasa bahasa asing Nami ini panganan tak gulik lodeh jadi ikut saya iya saya yang penting cuma dagingnya di Amerika itu lah ya sudah lah itu dulu lah sepuas sepuas terus itu itu serontok seperti apa daging Amerika itu 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 terus ini sui itu di pelayan itu ditutupi aluminium tidak ditutupi aluminium ditutupi bareng sampai dipangan ditutupi kalau ditutupi mau dimakan sekarang oh iya langsung diambil dibuka dibuka dagingnya semua ini nyuplik terus ada bortelnya papat bapak kentang diletik diletik kentang kentang diletik diletik ya Allah kalau diletik apa menu ini 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 yang kita makan ini di menu ini namanya yang mana di judul ini ini pak ini diletik diletik runga itu runga itu runga itu runga itu runga itu ini runga itu runga itu ya Allah saya sedih tidak Allah Allah di rumah tidak 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 yang saya tidak 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 saya menggantikan yang saya runga itu 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 yang saya di an yang tanpa kira-kira o menit untuk asli tidak tidur dipanggil orang-orang ngerti seket di sini makan semuanya la ilah illallah ini juga di sini kuda gede rakyat tak antaknya aman aman kalau ditraktir ya di sini-sini di sini-sini ya Allah aman aman kuamirika ini sudah sudah itu kok sudah ya sudah yang penting agih ayah menikmati terus sampai ngetas cilik ini ditokna tas ini ngetokna pilih pilih lebih hakeh timbangnya di sapi ini pilih birang-birang kok pilnya banyak sekali ini iya Pak Giyai ini untuk asam urat ini kolesterol ilah ilah mulanya kok gak gelegein belas sepertinya tidak hanya bisa makan itu guna gelegein malah sepertinya masya Allah jadi ya pikir-pikir kok ya Pak Jayak ya masya Allah makan sampai segera sambal sampai gede kegedein apa yang lain alhamdulillah mereka makan ikan cakung makan orang itu saya ketau gak entah mau dipangan saya ketau jadi kita kalau mau mikir sebetulnya banyak hal yang kita sebetulnya geli melihat kelakuan kita sendiri karena apa? karena konsep-konsep kita tentang kusti Allah tentang agama dan segala macam kita sekarang melihat agama itu apa saya pernah di depannya forum Kiai Kiai itu saya pada zaman dulu, zaman dulu itu kan partai cuma tiga partainya Pak Nur Ahmad ini yang menangan Dewi Gulkarn P3 PDI Tiga wah waktu itu wah rohame itu podo islami podo yang unik GK jadi saya waktu itu sedang memasyarakatkan memasyarakatkan saya tanya Pak Kiai Kiai itu sebetulnya sebetulnya Cirebon Cirebon wah silah kalau kita wasliah wasliah itu wasliah jawabannya wasliah tapi tidak setegas tadi wasliah agak pelan kompak kompak tapi pelan tadi kan kompak tapi kencang kompak tegas saja wasliah saya bilang gitu karena kalau kita anggap N.O. misalnya kita anggap itu sebagai Goya maka orang Mahamadiyah kita anggap tidak begitu Islam orang Perti tidak anggap kita orang Patiyah Islam ketika saya naikkan lagi Islam Kristen Katolik Hindu Buddha itu wasliah apa Goya cep rakep tidak ada yang jawab tidak ada yang jawab wasliah apa Goya diam saja kok tidak dijawab itu yang kiai yang sepuh terus nah Gus Mus ini apa ganti menang tua terus dibalik pertanyaan itu kalau menurut Gus Mus bagaimana itu wasliah apa Goya kalau menurut saya ya wasliah juga loh ke wasliah itu lalu Goya nya siapa ya Goya ya Gusti Allah yang benar-benar itu didalili wa maya apa wa maya ta'ri ghairal islam adina pala yukbat nah itu ada dalil selain Islam tidak diterima nah itu malah membenarkan pendapat saya artinya menuju kepada Allah itu yang diterima adalah dengan wasliah islam itu menurut keyakinan umat islam jadi pendek kata banyak sekali hal-hal yang pada tahun baru ini kita petani lagi kita cocokkan dengan diri kita dengan bercermin apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW itu adalah Quran yang berjalan semua yang ada di Quran dilakukan oleh kancing Rasulullah dulu sebelum disiarkan kepada umatnya perintah sholat dilaksanakan dulu oleh Rasulullah baru kita orang disuruh sholat di Quran akimis sholat sholatlah kamu Muhammad kancing Rasul kemudian sholat sholat dan mengatakan kepada sahabat-sahabat sholu kama ro'aitumu ni'u sholi sholatlah seperti aku sholat ini lain halnya kalau saya tidak sholat ngajak sampean sholat kan agak kesulitan saya sholatlah kalian semua seperti 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 aku dihira sholat ngulik contoh terus ngulik aduh banget ngulik di Semarang sholatlah seperti Pak Nur Ahmad aduhi rakaruan haji haji juga begitu kancing nabi ambillah cara hajiku ini semua kancing nabi menyuruh memuliakan istri kancing nabi menyontohkan bagaimana kancing nabi memuliakan istrinya kancing nabi baik menyuruh baik dengan saudaranya bagaimana kancing nabi baik dengan saudara kancing nabi menyuruh menghormati tetangga kayak apa kancing nabi menyontohkan baiknya dengan tetangga dan seterusnya dan seterusnya maka kita sekarang kalau mau hijrah dari yang kemarin ke nanti kita cari cermin ya kancing rasul karena kita yang baca Quran cuma 20% kata Pak Nur Ahmad repotnya sekarang kan sudah tidak ada kancing nabi dulu kiai-kiai itu yang ngerti Quran itu itulah yang membantu saudara-saudaranya yang tidak sempat atau tidak bisa membaca dan memahami Al-Quran itu yang namanya ulama itu dia mewakili kancing rasul salallahu alaihi wassalam melihat Al-Quran lalu menuntun saudara-saudaranya yang tidak bisa supaya bisa melaksanakan tanpa melihat Al-Quran tanpa melihat Al-Quran lihat saja ulama-ulama yang agak kesana sedikit bahkan bikin kita pintar ada yang namanya sulam sapi ada yang sulam taufik taklip terus ada terus menurut stateranya masyarakat itu dibikinkan jadi orang-orang awam tinggal oh gini caranya sholat oh begini caranya butuh itu tidak perlu orang awam terus-terus lihat sendiri ke Quran itu wah ya tidak salat-salat itu orang yang kiainya saja tahunan ya memahami Al-Quran ini orang awam dikongkong ngelak Quran langsung ya tidak salat-salat nah sekarang repotnya karena tidak banyak kiai-kiai yang menyontohkan itu kepada malah orang-orang 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 langsung ibu-ibu dan bapak sekalian ternyata sudah jam 1 makanya jadi kesimpulannya saya mengajak diri saya dan saudara-saudara saya yang hadir disini untuk marilah ini momentum tahun baru hijriah kita gunakan untuk apa namanya mengevaluasi diri kita yang selanjutnya kita buat kalau perlu baru sama sekali kan ada istilah reformasi ada istilah revolusi mental Pak Jokowi itu entah membaca tulisan saya entah bagaimana revolusi mental karena di awal reformasi kalau yang ingat saya sudah nulis di suara Merdeka tentang revolusi mental itu jadi memang harus revolusi pandangan kita tentang segala macam keagamaan ini perlu direvolusi jadi mental kita mental lawas itu kita menganggap dunia ini segala-galanya harus kita ubah menjadi hanya sekedar masih lah jadi tidak usah berlebih-lebihan karena itu yang saya tawarkan dimana-mana marilah kita kembali ke ajaran ikan jeng rasul yaitu hidup sederhana saja sakmadio tidak usah berlebih-lebihan dalam segala hal ini intinya yang ingin saya sampaikan sebab kalau Anda berlebih-lebihan Anda tidak bisa adil dalam berpikir tidak bisa adil dalam sikap dan tidak bisa istiqom sesuatu yang sangat kita harapkan sesuatu yang sangat luhur tempatnya nanti di akhirat istiqom tidak bisa dilakukan oleh orang yang suka berlebih-lebihan dalam segala hal sakmadio mau nunggu makan sakmadio sedangkan saja makan sakmadio itu ya sepiring atau kalau tengah piring kalau piringnya gede minum sedangkan nganggu-nganggu sedangkan apa-apa sedangkan termasuk ibadah ya berlebih-lebihan ibadah berlebih-lebihan itu gimana poso mahrib urabu itu itu berlebih-lebihan merasa nguna ya kayak lumrah uang aja sakmadio itu surah sahur sahur dan sesuatu kuat poso jadi sakmadio seneng ya sakmadio gede yang panjang manusia manusia itu bisa gede dengan semua bisa enggak gede malah wapik enak itu tingkatan tinggi itu ikhsan namanya tapi kalau yang biasanya tetap bisa dhw gede ya gede ya gede tapi sedangkan kalau boleh berlebihan hati-hati jadi ini orang jawa gede yang boleh berlebihan bisa nyanding sengit kenemenan isondulit ini sedangkan seneng seneng sedangkan itu misalnya seneng kalau bojo ya cukup lah paling paling dilem-lem dilem-lem mayu segala macam dilem terus itu paling paling bojo masya Allah bodinya ngitar matanya bak bintang kejora alisnya seperti semut beriring pipinya sebagai pauh di layang dagunya seperti lebah bergantung tumitnya seperti endok belkok lem sundul langit gak apa-apa gak apa-apa itu yang paling maksimal boleh berlebih-lebihan ngelem jangan sampai terus sampai tutup orang kayak bojumu ini ini berlebih-lebihan cukup bojuku sip titik orang bojuku pual tapi harus ngantik berapa kayak bojumu ini ini yang gak tukar aku itu kalau bojuku mbak urus itu kalau gegeran ngantik kiamat kurang rong dino gak bar bojuku tinggi semampai kayak pragawati bojumu ipel-ipel kayak botol coca cola ya mesti gak terima orang bojum jadinya loh gini bojuku enak orang pati kepanasan bojumu cedak sengeng duwur semuanya ini orang terima juga aku duwur bojuku duwur kepenak benak lampu rasa kongkongan uang gak bar demikian pula tentang calon-calon itu juga gak usah temen-temen sebiasa memang tahunan seneng dunya ini terutama yang paling pokok seneng dunya jangan berlebih-lebihan ini berlebih-lebihan ini saya rame terus gue lelaki saat ini kita menyebabkan menyebabkan ini berlebih-lebihan dari setor 1 miliard 1 miliard 1 miliard 1 miliard ingin sugi tidak tidak duit 1 miliard dikat dia tidak mikir itu ada istri sudah ada menteri keuangan sudah beres itu itu sudah sudah ada menteri keuangan ini dikerahkan, kalau ada duit dolar atau duit ponseling duit euro, itu saya mengandalkan ketutupan noraninya itu gara-gara berlebih-lebih melihatnya berlebih-lebih kalau ini pinter barang, kok mana? pinter itu belum mengaruhkan pinter dalam satu hal juga pinter dalam hal lain dokternya Pak Nur Ahmad lain dengan dokter saya dia dokter betulan, saya dokter bonore kaos saya dokter kebudayaan jadi orang yang pinter itu, tapi dia gak ngerti ngilmu pesantren, gak ngerti di pesantren itu banyak yang bisa mengandalkan duit itu pakai pakai, mengandalkan ngilmunya jadi ini ngilmu hikmah itu ada yang menjalankan untuk jinn tidak ada jinn sampai Jawa Timur, banyak itu makanya biaya yang biaya yang sudah kos-kos itu kalau terima amplop dari kiai lain yang di bawah dia selalu ditanyakan ini ini duit asli apa ini duit asli ini duit asli ini yang itu biasa biasa di pesantren itu saya itu punya dongane orang mau dongane dongane ngilang saya punya halimunan namun aku netak cakno bisa gak ketak aku dongane mabur dongane buka apa jenis ini buka gembok merasa ngayu kunci shhh berarti untungnya saya gak kuat melakukan ini orang-orang ini gak kuat kalau kuat aku bisa dibuat jika itu aku mau aku punya semua masalah kawan saya itu ada yang apa jenis ini ini penggawa ini nyolong menggunakan toko-toko Cina itu gak ketak cukup sabun ini ini rawani dikasihnya singkek singkek dikasihnya duwe ngilmuh juga seperti itu jadi ini orang-orang dikatut-katut gak ngerti duwe tenang dipoto duwe tapi yang kesuai sampai gunak jadi godong atau jadi kertas mulanya luar Jawa jadi kertas 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 jenis 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 pokoknya diserah lupa duwe silahkan di foto duwe lalu duwe tenang orang-orang godong orang-orang kertas korang ekonomi Amerika barang kacau duwe duwe jenis dikira ketutupan dunia dan dikira melihat tidak 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 jajali rancam kanan jajali rancam kini enak nanti kini mbak kini subuh turung turung-turung mumpeng jajali rancam rolas ampun jam setunggal ini aku penuh ini mau aku mulai saat ini tahun baru hijrihan ini mari berusaha untuk hidup sederhana dalam segala hal semangat mohon maaf segala kehilafan mohon berkata sekaligus menutup duai sekaligus jadi kaya-kaya itu kalau ada saya domender kontunga rawani mereka tahu persis kalau dunga saya yang paling mantin iya jadi sampean itu kejauh kemayangan kejauh kemayangan karena saya yang suruh dunga kalau yang dunga pak siapa pak siapa ini wah seram orang pati mandi apa ya termasuk PLT Kanwil Balengkel poisi 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 konsentrasi penuh dengan poisi kehilangan satu kata berarti kehilangan seluruh poisi poisi sepundi oke tapi konsentrasi penuh kehilangan satu kata dari poisi saya ya kehilangan seluruh poisi saya ni sampean turun konsentrasi pulau oke ini poisi paling diseni adalah presiden keempat pun sampe pun siap judulnya keluhan Tuhan kami sangat sibuk ini saya mau mencintai ini ini konsentrasi dua arti ganteng rasul sallallahu alaihi wasallam innallaha la yasmau du'aan minqal bin ghafil awkamakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam gushtiyallahu orang kresta mida ngetake dungani wong sengatini orang melok dungu sampai dungu manteng saat ini oke mau coba karyen biasanya kalau itu pundi-pundi itu saat ini profesi kulam pun buatan mau itu khasana tau siyah barang ceramah barang pun buatan mergawis ngerti kabin di dungu kulam mandi jadi langsung dungu biasanya langsung dungu bagiannya bagian dungu kulam sejak konangan ini biasanya kalau jad moca fatih khasepisan tapi iya karena setak ini pengen semelas merasa sampai tako akik kena pokok semelas maka diskusi rasidun dungu sampai ngantil diwocos ulas tidak ngantil diwocos sepisan berada di pitakon kubur patih sepisan iya akan naskahin pindu misalnya yang dalam iya akan naskahin pindu sepisan jeneng merentak jaluan diw diw biasanya orang dungu 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 umum dungu dungu masing-masing berpikiran kubur orang jaluan kodoh 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 minggu kodoh 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 isi dunia ini minta semua diberi semua masing-masing itu kekayaan Allah tidak berkurang kecuali sebagai jarum kita celupkan ke laut laut kekayaannya Allah maka jarum kita masukkan yang basah-basah dalam jarum ini yang diberikan kepada 7 miliar penduduk bumi mulanya dimanfaat api gusti Allah suga gusti Allah jaluk masing-masing dikrentek nari kemonco iya kan setahin sampai kerentek jalu ane dewe-dew kerentek namawan ampun dia omong tidak tanggan ngerti 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 sampe kalau gusti Allah ini sampai gulik jalukan sampai yang top mau tunggu kurun jadi orang-orang duit utang itu utangnya limang yuta ke atas limang yuta ke bawah kaya-kaya merikimau limang yuta ke atas jadi masuk diutang selawai ibu yang dungu aku ngenyek mungkin orang yang ingin ngisong ngayomah supaya warung laris supaya anaknya dilamar ruang supaya naik pangkat supaya pensiunnya dipercepat macam-macam ini sampai kerentek dalam membaca iya karena saya mesti dijaminan mesti dikabulkan ke setiap Allah kok ngantik orang kasih kemungkinannya cuma dua kemungkinan yang kedua Allah langkung perso yang manfaat kaki jenengan pribadi ters kadang-kadang yang guna Honda Gusti sepertinya semua lupa honda lived mesti honda gusti lupa gusti honda gusti honda ketorau teman jadi jalan kerentek kaki jalan sampai mesti jadi ada orang di paring ini kustia Allah meremak kulon jalan paring yang lebih manfaat orang yang ngeyel jalan udah tenang paringnya pasti ngeyel paringnya seperti telung dino nabrak wajah karena orang yang ngeyel jalan ini malah ngeyel jalan orang yang ngeyel jalan ngeyel jalan jalan ini kok ngomong terus orang yang ngeyel jalan mpun mpun cekal kaki jalan ini akhirnya mesti tekan iya kanastain sampai disenggulat-nggulat apa ya apa ya jadi saat ini mpun naikwis kecekel ini mpun mulai napek tau napek masya Allah seosa kaki jalan apapun top pokoknya tapi jawa 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 pun di mati apa namanya jawa jawa mati apa namanya mulai kalau tak lingkih jawa 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 Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in 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 Ihdina Siratal Mustaqi Surat al-lazina an'amta alayhim Ghayril maghubi alayhim Waladbollin A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan yuafi naamah Wa yukaafi mazidah Ya Rabbana laka alhamdu Ya Rabbana laka syukru Ya Rabbana laka sanau Kama yang baghiri jalari wajikal karim Al-Azimi sultanik Allahumma salli wa sallim Babarik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil fati khiri ma'ughrib Wal khatimi lima sabak Nasiril haqi bil haqi Wal hadi ila sirati kalmustaqi Wa ala alihi wa sahabi haqqa qadrihi Wa mikdalil azim Allahumma ya Allah La ilaha illa Anta ya Rahman ya Rahim Ya maliku ya kudusu ya salam Ya mu'minu ya muhaiminu ya azizu ya jabbaru Ya mutakabbiru ya khaliku ya bari'u ya musawwiru ya ghaffar Ya koharu ya wahhabu ya razzaku ya fattaku ya alim Ya khabidu ya basitu ya khafidu ya rapi'u ya mu'izzu ya mu'zillu ya sami'u ya basiru ya hakamu ya adlu ya latifu ya khobhiru ya halimu ya azim ya wafuru ya syakulu yahale umm ya kabhiru ya hafi'id ya hafi'id ya hafi'm ya muk ecc Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rakib, Ya Mujib, Ya Wasi'u, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'isu, Ya Syahid Ya Hakku, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Qawiyu, Ya Matin Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Mukhsih, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Mukhi, Ya Mumid Ya Hayu, Ya Qayyum, Ya Hayu, Ya Qayyum, Ya Hayu, Ya Qayyum Ya Wajidu, Ya Majidu, Ya Wahidu, Ya Ahadu, Ya Somadu, Ya Somadu, Ya Somadu, Ya Qadiru, Ya Muqadiru, Ya Muqadimu, Ya Mu'akhiru, Ya Awalu, Ya Akhiru, Ya Zahiru, Ya Badinu, Ya Waliyu, Ya Muta'ariu, Ya Baru, Ya Tawwabu, Ya Muntakimu Ya Afu, Ya Ra'u, Ya Malika Al-Mulk, Ya Zal-Jalari Wal-Ikram, Ya Muqsitu, Ya Jami'u, Ya Ghani'u, Ya Mughni'u, Ya Mani'u, Ya Dharu, Ya Mani'u, Ya Dharu, Ya Mani'u, Ya Dharu Ya Nabi'u, Ya Nuru, Ya Hadi'u, Ya Badi'u, Ya Baqiyu, Ya Warisu, Ya Rasidu, Ya Sabur Allahumma inna nad'uka bi asma'ikal khusna kama amartana fastajib ilahana biqabulin hasanin kama wa'attana Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wassalamim Barakati suratil fadihatil muazzama wa sab'il masalimina quran Wabibarakati hadhal majlis Allahumma wabisiril asma'ika khusna wa ismikal muazzam Allahumma la tada'lana fi majlisina hadha zamban ilah ghafalta Wala hamman ilah farrojta Wala a'iban ilah satarta Wala makrooban ilah nafasta Wala maridun ilah syafaita Wala dainan ilah kudaita Wala jahilan ilah alamta Wala dolan ilah hadaita Wala muqsiran ilah yasarta Wala fakiran ilah agnaita Wala hajatan min hawa'ijid dunya Wala akhirah Wala kawibban illah kudaitaha Wala yasarta Ya Rabbul Alamin Allahumma ya Allah Allahumma innas'alka al-auna Ala ya Allahumma innas'alimu akabiru Fadlika wa karamika ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wala awna ala hadhin nafsa Al ammalat bishtu Wal istiqaudi ma yukarribuna Ilaika zulfa Ya dal jalali wal ikram Allahumma a'inna ala zikrika Wa syukrika wa khusmi ibadatik Allahumma innas'alka al-afwa Wal afiyata wal mu'afata Wassikata wal kuwata Wassalamata ta'amata Ta'imata piddini Wal dunya wal akhirat Wallahumma rzukna al-ikhlas Wal istiqama Wa khubba Allah Wa khubba man habba Rabbana hablana min aswajina Wa zurriyatina Kurwa ta'ayunin Waj'alna lil mutakina imama Wallahumma dfa'anna al-bala Wal wabak Wal ghala Wassiyuk fal muhtarifata Wal kidan Wassada'idawal mihan Ma'azuhara minha Wa ma'abatan min baldatina Indonesia Hadhi khasah Wa min buldani muslimina Wa ma'amma inna ka'ala Kulisayin qadir Kulisayin qadir Sa'adzuriahipun Panjangan palingi tetap iman dan islam Panjangan akni datus umatipun Kanjangan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Panjangan gampilakan Sedaya urusan-urusanipun Panjangan gampilakan Sedaya urusan-urusan pun Dunyan wa ukhraya Allah Panjangan jembarakan rezeki Punggang ke ibadah Datang panjangan Dan mungkin sedaya penyungunanipun Sedaya-sedaya kulisayin qadir Untuk mansis menikah Panjangan kapulakan Ya Allah Ya mujibat sa'ilin Ya alhamar rahimin Rabbana atina Miladunga rahmatan Wahai'ilana Min amrina rasada Rabbana atina Fit dunya Hasana Bilakhirati hasana Wa kina'adzaban nar Rabbana taqabbal minna Innaka antas sami'ul alim Wutub alayna ya maulana Innaka antas tawabur rahim Wassallah Wa ala khayri khalkihi Muhammadin al-Ummi Wa ala alihi Wa sahbihi wa baraka Wassalam Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Wa alaikumassalam